Dicolek Jokowi, mendagri potong birokrasi demi investasi Menteri Dalam Negeri, Cah Jokomolo mengatakan bakal terus mencabut peraturan mendagri, permendagri, yang dinilai menghambat proses penerbitan izin serta investasi Pencabutan permedagri itu dilakukan dengan tujuan memutus rantai birokrasi yang berbelit sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi Dodo Hasil arahan Bapak Presiden, ya tadi, intinya memotong birokrasi yang panjang, ujar Cah Jodisela rapat koordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7.2 Diketahui, Cah Jokomolo baru saja mencabut 51 permendagri dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan sederhana serta tidak berbelit Dia mengatakan, pemangkasan regulasi yang jadi penghambat tidak akan berhenti sampai di sini Terus, terus, kami akan terus mencabut permendagri, ucap Cah Jokomolo Cah Jokomolo mengaku tidak memiliki target berapa permendagri yang akan dicabut Meski begitu, dia yakin apa yang dilakukannya itu dapat membuat tata kelola pemerintahan semakin efektif dan efisien Terutama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Memberikan kemudahan melayani masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perizinan, investasi, lanjutnya Cah Jokomolo kemudian mengimbau kepada para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota Untuk ikut memangkas peraturan daerah yang bersifat menghambat perizinan serta investasi Cah Jokomolo memberi contoh, apabila pemerintah daerah berhubungan dengan suatu pihak di luar negeri Untuk kepentingan penerbitan izin atau investasi, tidak perlu lagi menggunakan surat Cukup menggunakan vaksimili dengan tujuan untuk mempersingkat waktu dan biaya Kalau model main fax kan cukup Mungkin kalau ekstrem model pakai WA, WhatsApp, pun juga bisa Email sajalah Hal-hal yang begitu mau saya pangkas semua, ujar Cah Jokomolo Terima kasih telah menonton!